Intro Mengawali lintas Banu Walam ini, meski pemilihan kepala daerah cukup lama, namun gerak cepat dilakukan Partai Keadilan Sejahtera untuk menyerahkan SK Rekomendasi Wali Kota Banjermasin kepada muhyar yang diharapkan bisa meningkatkan suara PKS pada pilek ini. Dua tahun lebih memprogramirkan diri sebagai kandidat Wali Kota Banjermasin 2024. Akhirnya muhyar mendapat restu dari PKS. Mantan pejabat Pemko ini resmi mengantungi surat rekomendasi dari DPP PKS untuk menjadi bakal calon Wali Kota Banjermasin periode 2024-2029. Ini menyusul wasikian PKS Muhammad Rojak Asari menyerahkan rekomendasi surat yang ditandatangani sekian PKS Habib Abu Bakar Al-Habsi kepada muhyar Sabtu sore lalu di Banjermasin. Ketua DPP PKS Kota Banjermasin berharap dengan terbitnya surat rekomendasi tersebut, muhyar bisa membantu PKS dalam meningkatkan suara PKS minimal 20% atau 9 kursi legislatif agar tak perlu berkoalisi dalam mengusung diri calonnya sendiri. Tidak ada alasan lagi kemudian kita akan bersama-sama bergandengan tangan untuk memenangkan baik itu PKS legislatifnya dan insya Allah nanti ke depannya kita akan memenangkan Pak Muhyar sebagai Wali Kota insya Allah. Sekian DPP PKS meyakini sosok muhyar bisa memenangkan pertarungan Pilkada 2024. Pertimbangannya karena buhyar mantan birokrat yang sudah sangat mengerti seluk-beluk Kota Banjermasin dan sudah lama menjalin komunikasi dengan PKS. Ya dia sudah bekerja dan dia sudah buka hubungan dengan DPD PKS Banjermasin. Ini sudah cukup lama, hampir dua tahun sudah bekerja sama ini. Apa di titik beliau adalah orang birokrat. Beliau sudah sangat mengerti Kota Banjermasin. Sehingga cukup mumpuni kalau beliau untuk masuk sebagai nomor satu di Banjermasin. Saya tidak perlu detailkan, yang jelas itulah fakta. Usai menerima rekomendasi tersebut, muhyar merasa yakin dirinya bisa memenangkan laga perebutan kursi Wali Kota Banjermasin Periode 2024-2029, apalagi selama dua tahun, sudah mengunjungi warga di lebih 1.500 titik hingga membentuk relawan yang bernama sahabat muhyar. Sudah sangat siap, sudah sangat siap. Bukan maju, tapi sudah siap untuk menjadi Wali Kota. Sudah berapa banyak pak relawan yang dienuh pak sahabat? Kami dari 2021 akhir sampai sekarang hampir 1.500 titik yang kami temui di Kota Banjermasin. Dan ini tidak pernah kami wakilkan, catatan tidak pernah kami wakilkan. Dan kami datang sendiri ke sana. Kenapa kami harus datang sendiri? Karena kami akan menjadikan hubungan emosional dengan warga yang kami kunjungi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Getua DPW PKS Kalsol, Anggota DPRD Kota Banjermasin, Praksi PKS, Caleg, hingga perwakilan relawan muhyar di lima kecamatan. Eko Anggoro, Banjar TV